Hai assalamualaikum selamat sore kawan mancing ketemu lagi dengan saya Agus belakangan ini saya agak-agak agak jarang nge-review nya bro karena banyak repair banyak repair jarang ganti ring ganti rilisit ya macam-macam lah oke bro di video kali ini saya mau mereview kembali salah satu produk baru dari Abu Garcia yaitu Abu Garcia Jordan Lee mungkin buat kawan-kawan Abu Garcia tipe ini masih agak sedikit ini ya sedikit baru gitu loh sedikit aneh lah gitu dan buat saya juga sama bro oke kita langsung buka aja kita lihat penampakannya seperti apa nah jadi kardusnya seperti ini bro kalau pada umumnya Abu Garcia menggunakan bus yang berwarna hitam tapi si Abu Garcia Jordan Lee ini ini menggunakan bus warna putih kombinasi dengan oret-oretan abu-abu Abu Garcia Jordan Lee Signature Series Oke kita langsung buka nah ini juga penampilan disininya ini agak sedikit beda ya dengan Abu Garcia Indonesia sebelumnya baik itu busi ataupun spinning nah di dalam dusnya seperti ini bro ini ada handle lalu ada realnya itu sendiri unit lalu ada buku manual buku manual ini ya ini buka manual lalu ada skematik skematik seperti lengkap dengan nama-nama partnya serta urutan-urutannya jadi ini berfungsi sekali untuk kawan-kawan yang mau maintenance sendiri atau mau iseng bongkar-bongkar gitu ya bro ya nah oke kita langsung ke unitnya aja bro nah si Abu Garcia Jordan Lee ini ini sudah power handle gimana kita tahu real real Abu Garcia ini masih didominasi non power handle atau screw in handle tapi untuk Jordan Lee ini sudah power handle bro ini sudah power handle dan disini kita lihat speknya disini dia tulis bearing 7 rasio 62 artinya ini high speed ini high speed bro jadi ini 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 benar-benar terobosan baru dari dari Abu Garcia gimana dia sudah mempunyai real spinning dengan rasio 62 artinya high speed lalu retrip sekali putaran sekali putaran handle itu akan menggulung benang 85 cm lalu maksimal dragnya 14 lip atau 6,4 kg lalu berat real 8,5 oz atau 241 gram mono senar mono 8 lip 175 yard itu berarti kurang lebih sekitar 150 meter lalu 0,25 mili itu 165 meter lalu PS 10 lip 180 meter 0,17 160 meter gitu nah disini dia lengkapi speknya dari berbagai ini berbagai apa negara lah gitu nah si Jordan Lee ini bro ini didominasi dengan warna putih ya persis dengan warna kardusnya persis bro ini kalau kawan-kawan bisa lihat persis dengan warna kardusnya dengan kombinasi warna hitam itu ada pada sekitaran handle kiri-kanan lalu ada pada belakang penutup pair lalu main shaft serta spool dan tutup spool ini dengan kombinasi sedikit warna gold nah ini ini sangat ringan bro sangat ringan dipegang saya ini 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 sangat ringan sekali dan ini menggunakan bodi grafik yang sangat koko ini sangat koko sekali nih bro tidak goyang sedikitpun dan ini yang di tangan saya adalah Jordan Lee spinning ukuran 3000 jadi ini 3000 nya agak sedikit gak normal ya bro kalau kita bandingin pada reel-reel spinning pada umumnya ukuran 3000 atau kita ambil standarnya Shimano lah ini mungkin di ukuran 2500 jadi ini kecil ceper hanya saja spoolnya agak sedikit membesar gitu tapi bodinya ini ini benar-benar kecil dan yang unik lagi bro saya nggak tahu ini buat apa gitu ini buat apa saya sendiri juga bingung ini buat apa sebenarnya apakah ini hanya tutup tapi ini ini tidak bisa dibuka bro apakah ini hanya tutup atau variasi atau ada fungsi lain saya juga dari selama saya mancing saya baru lihat ada yang seperti ini jadi buat kawan-kawan yang tahu fungsinya boleh komen bro kasih tahu kita saling berbagi ini sebenarnya buat apa gitu karena ini sama sekali tidak bisa dibuka tapi diputarnya lancar gitu nah apa mungkin ini ada manfaatnya untuk setelah kita putar handle jadi saya juga nggak ngerti nih ini seperti penutup aja bro penutup apa ya tutup handle lah tutup handle dan saya akan coba buka dia seperti apa nah di dalamnya dia seperti ini di dalam dalam seperti ini dan ini seperti cuma tutup aja bro cuma buat variasi-variasan aja buat manis-manis gitu jadi nggak tahu mungkin kawan-kawan ada yang bisa jelasin itu fungsinya buat apa oke kita kembalikan lagi ini benar-benar unik nih bro benar-benar unik pada gagang dia tulis Abu Garcia nah si Jordan Lee ini bro si Jordan Lee ini ini inteng sekali ya inteng sekali oke saya akan coba timbang berapa gram dia kita coba timbang kita coba timbang abu Garcia Jordan Lee 3000 tanpa handle 216 gram lalu dengan handle 247 gram di speknya dia tulis beratnya 241 gram jadi ini itu grease nya ya bro jadi grease nya ini sangat banyak sekali gitu jadi sangat banyak gitu bro nah di speknya dia tidak jelaskan ini menggunakan carbon tech atau bukan pada spoolnya dia tulis Jay Lee lalu Jordan Lee Abu Garcia lalu kapasitas benang dengan line roller kuningan dan ini kuningannya bagus punya nih bro ini kuningannya bagus punya dan saya lihat kuningan-kuningan seperti ini ini adanya di reel pen spin teaser pen spin teaser atau slammer di situ lah nah pada spoolnya ini bro ini ada cengkungan sedikit dan ini sangat manis-manis sekali sangat menarik dan ini terlihat rata jadi yang tutup spool yang tidak terlalu nongol seperti ini ini memiliki keunggulan bro artinya apa kalau dia ini terlalu keluar yang banyak kita alami nanti saat kita gulung senar itu sering sekali benang bergulung disini dan menyebabkan kusut gitu tapi untuk tutup spool yang seperti ini itu tidak akan terjadi saya akan coba cek klikernya nah disini dia tidak sematkan balancing tapi dia sematkan dua lubang itu untuk meneteskan oil dan klikernya menggunakan plat kecil lengkap dengan air kecil ini suaranya biasanya tidak terlalu nyaring bro tapi ini sangat-sangat awet dan grease nya itu banyak sekali tuh kawan-kawan bisa lihat tuh grease nya sangat banyak ini yang putih ini grease nih jadi wajar kalau timbangannya jauh melebihi spek yang tertera gitu lalu pada tutup spool tutup spoolnya ini sudah dilengkapi dengan seal karet seperti ini berarti ini sudah bisa kita pakai untuk laut bro jadi ini aman dari masih kelihatan air saya akan coba cek karbonteknya nah ini masih sama bro dengan nabu garcia yang lainnya tapi disini dia agak sedikit ada peningkatan yaitu satu lembarnya itu menggunakan karbontek seperti ini ini karbontek kalau kawan-kawan bisa lihat ini karbontek jadi ini ini udah sangat-sangat mumpuni menurut saya ini udah sangat-sangat bagus bro untuk kita pakai main di saltwater atau laut oke kita kembalikan lagi main sub nya ini 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 gak terlalu besar bro jadi tapi untuk ukuran 3000 ini menurut saya ini standar dan pinion pinion nya ini terbuat dari kuningan murnya juga sama dan ini kuningannya bagus oke kita pasang lagi bro nah untuk pair nya ini 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 pair nya lumayan kencang ini bro nah ini lumayan kencang dan ini ini ketat sekali ini bro ini gagau yang sama sekali ini 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 jadi kalau saat kita mau lempar kencang walaupun kencang ini tidak akan balik gitu karena ini sangat kencang sekali ini gak goyang sama sekali ini bro wih wih kencang ini bro jadi sangat aman ini buat lempar-lempar ya nah untuk handle handle nya ini terbuat dari besi yang solid dan pada deratnya ini ini sama dengan pen punya yaitu pada bagian bawah itu mengecil lalu ke atas besar dengan ulir yang lebih kasar bro jadi di bawah dia lebih halus seku naik ke atas dia jadi lebih kasar gitu ulirnya di kasar dia bro jadi ini 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 cengkramannya kuat bro kuat lalu untuk knop nya ini dia menggunakan karet dengan tulisan lagu Garcia seperti ini warna kuning nah ini sangat sangat bagus menurut saya ya karena si karet ini kan kalau tuntangan kita basah dia tidak akan licin jadi sangat nyaman kita pakai lah gitu oke kita pasang lagi bro nah oke saya akan coba ini cek rasionya di speknya dia tulis rasio 621 kita cek 1 2 3 4 5 6 nah jadi benar ya bro rasio 62 high speed jadi ini benar rasio kencang sangat cocok untuk kita pakai casting casting gitu loh bro oke nah oke bro si jordan lee ini si jordan lee abu garcia jordan lee ini ini udah sangat recommended untuk kita pakai main di laut contohnya main casting casting karena dia kan rasio tinggi ya rasio tinggi rasio 62 jadi artinya buat Patrick Minos pun atau jik ini udah sangat-sangat nyaman bro udah sangat-sangat nyaman dengan desain spool yang pada bibir spool ini itu dia agak polengkung begitu agak kayak tirus itu akan memudahkan benang keluar dari spool waktu kita mau lempar jauh gitu jadi ini sangat recommended untuk main-main casting buat kawan-kawan pemain kolam ini juga sangat cocok masih sangat masuk bro bahkan menurut saya ideal baik untuk galatama galapung main harian ini sangat cocok sekali atau main gabus main gabusan main gabusan juga ini sangat oke bro sangat cocok buat kawan-kawan pemancing gabus tolman atau gabus biasa atau pemancing-pemancing kakak putih ini udah sangat cocok sangat cocok bro sangat cocok dan suara klikernya ini juga ini nggak terlalu garing tapi ini cukup lah untuk kita buat apa ya buat seru-seruan gitu loh nah lalu kalau di laut untuk main tenggiri kalau main di pulau seribu menurut saya cukup bro menurut saya cukup karena reel yang saya pakai itu ukuran 2500 kurang lebih sama lah gedenya dengan ini itu belum pernah sampai keluar benang separoh mancing di pulau seribu belum pernah bro saya menggunakan PE2 jadi itu belum pernah keluar jadi menurut saya untuk kawan-kawan pemain tenggiri ini sangat-sangat cocok sekali main baik itu menggunakan umpan tembang ataupun casting menggunakan spoon ini sangat cocok bro satu dia ringan rasio tinggi nah oke buat kawan-kawan yang berminat dengan barang ini kalian boleh hubungi saya di nomor ini bro barangkali ada yang berminat transaksi lewat mana aja bisa lewat shopee tokopedia ada agus pancing atau datang langsung ke toko juga bisa bro kita bisa kongko-kongko ngobrol panjang lebar tentang mancing atau peranti mancing gitu atau sekedar kopi-kopi boleh bro boleh banget gitu nah buat kawan-kawan yang transaksi lewat shopee kena cas biaya admin 5% ya bro karena itu kita tidak bisa hindari karena memang itu peraturan dari shopee sendiri nah kecuali yang datang langsung ke toko ya tentu nggak ada cas-casan begitu ya malah kita bonusin kopi bro nah oke bro cukup sampai disini videonya semoga bermanfaat buat kawan-kawan mancing dan akhir kata assalamualaikum salam kebajikan abone ol abone ol